Intro Badan Amil Zakat telah menetapkan besaran jakat fitrah pada Ramadan 1442 Hijriah Umat Islam dihimbau untuk berzakat fitrah di masjid maupun musola nantinya Kemudian mengadministrasikan Luan selanjutnya melaporkan hasil dari zakat tersebut kepada Basnas untuk dipublikasikan Pemirsa berikut untuk kabar yang selengkapnya Badan Amil Zakat atau Basnas Banjarmasin telah menetapkan besaran jakat fitrah pada Ramadan 1440 Hijriah Umat Islam dihimbau untuk berzakat fitrah di masjid maupun musola Ketua Basnas Banjarmasin, Dr. Andas Kaya Haji Murjani, Sani M.A.G. W.T. Kuni Prima TV, Baisukan Senin 3 Mei 2021 Basnas Banjarmasin telah membentuk organisasi pengelola jakat di masjid majid Yang berada di Banjarmasin yang ditugaskan menerima jakat seputar lingkungan masjid Kemudian mengadministrasikan Selanjutnya melaporkan hasil dari jakat tersebut kepada Basnas untuk dipublikasikan Burjani Sani menghimbau warga agar berjakat kepada Badan Amil Zakat Yang ada di masing-masing masjid di Banjarmasin Burjani Sani M.A.G. Burjani Sani M.A.G. Burjani Sani M.A.G. Kementerian Agama Banjarmasin telah menetapkan besaran nilai jakat fitra untuk wilayah Banjarmasin di bulan Ramadhan 1442 Hijriah. Penetapan jakat fitra didasarkan pada PMA No. 52 tahun 2014, Pasal 30 Ayat 1 yaitu, sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram dengan jenis baras sesuai dengan nang dekonsumsi. Bila dihitung dengan duit, besaran minimalnya untuk baras unus, mutiara, mayang wan sejenisnya sebesar Rp45.000, baras siam unus, karang duku Rp40.000, sedangkan baras ganal wan sejenisnya Rp35.000.